Jemaah Haji Indonesia Jemaah Haji Indonesia Selamat pagi Leo Sehat-sehat Bang? Sehat Leo Masih pakai masker? Harus Masih ada Covid? Masih Masih ada Covid? Kita akan bicara related dengan Covid Bang Tapi soal Jemaah Haji kita akan lihat dulu beberapa berita Bang Don dan Pemirsa Yang kemudian diperhatikan oleh media Indonesia untuk hari ini Yang pertama ini adalah headline sejalan dengan editorial Jemaah Haji Indonesia lapang dada Ini menurut media Indonesia, media grup saja Bang Atau memang itu adanya? Bagaimana Bang Don? Ya menurut saya ini seruan yang sangat umum Dan media grup mewakili seruan yang ada Untuk menyampaikan kepada publik Terutama kepada calon Jemaah Haji Ini saat yang tepat untuk lapang dada Jadi ini sebetulnya keputusan yang predictable Tahun lalu mungkin orang terkejut karena Covid Tapi tahun ini ketika Covid tidak ada tanda-tanda meredah Lalu diputuskanlah untuk tidak memberangkatkan haji kali ini Calon haji Ini sebuah keputusan yang predictable Di sana Covid, di sini Covid Jadi kita kalau lihat seperti ini Ya kata yang paling tepat itu ya Lapang dada, pasrah, sabar, memaklumi Dan mari kita sama-sama mendoakan Biar Covid ini cepat berlalu Dan urusan ini biasanya Kita tahu bahwa ada respon yang negatif dan seterusnya Tapi urusan Covid ini dan keselamatan beyond politics Oke, jadi tetap keselamatan nomor satu Yang lain ya harus menyesuaikan begitu ya Kita akan bahas itu lebih jauh nanti di editorial Bang Do dan Pemirsa Kita beralih ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 2 Halaman dalam di harian Anda Ini berita terkait dengan APBD Beri sanksi bagi daerah yang lambat menyerap APBD Nah ini sudah lama sekali Bang Fakta seperti ini bahwa Sebelum pandemi pun ketika awal tahun sampai tengah tahun Pelan-pelan begitu Nanti akhir tahun kejar setoran Supaya kemudian anggarannya terserap semua Supaya tahun berikutnya tidak dipangkas begitu kan Tapi kalau kita melihat faktanya kan sekarang masih sangat lambat Sanksi apa yang bisa membuat daerah kemudian Membelanjakan APBD-nya? Ya Leo, sebelumnya kita lihat angkanya ya Serapan APBD 2021 Total APBD itu ada 1.000.193.000.199.000. Hampir 1.200.000. Ya hampir 1.200.000.000. Progres penyerapannya hingga Mei 2021 hanya 21,98%. Artinya nyaris kegiatan itu sangat sedikit dengan APBD ini Kalau logika normalnya menjelang pertengahan tahun, separuhnya harus 50 persen. Dan saya ingat, Lio, ketika Pak Jokowi kampanye pada periode pertama, kan beliau kan bekas wali kota, bekas gubernur. Teringat saya ketika dibilang beri sanksi bagi daerah kalau lambat serap APD. Ini kata Dirjen Otoda ini ya, pelaksana tugas ya. Pak Jokowi juga pada waktu itu ngomong, kalau itu tidak terserap, kita tidak akan kasih dana ke sana. Mau apa kasih dana kalau yang ada saja tidak terserap? Kalau betul ada polisi seperti ini, mungkin ini juga akan cukup merangsang ya, daerah untuk cepat membelanjakan. Kita tentu tidak semudah itu untuk mengatakan. Semudah ini mengatakannya, walaupun tentu ada problem-problem di daerah. Baik, yang kita harapkan juga nanti mungkin peran DPRD ya Bang ya. Karena itu kalau kemudian nanti dikatakanlah betul diberikan sanksi, dikurangi atau bahkan tidak diberikan, kan nanti akhirnya tidak ada pembangunan di daerah, ya rakyat juga yang sengsara. Sudah dana untuk pembangunan itu sedikit, lalu kemudian tidak ada kegiatan dan pembelanjaannya lambat, kita pun mungkin tidak bisa berharap banyak. Baik, kita tunggu wakil rakyat berbicara lah. Itu betul. Supaya tidak sampai hanya di tikungan tadi itu keluar anggaran. Dan supaya kalau memang masih ada punya ambisi, untuk berikutnya bisa terpilih lagi Bang. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 3. Pemirsa ini terkait dengan pemilu. Ini sudah saya sebut barusan, tahun 2024. KPU tetap minta anggaran untuk pilkada atau untuk apa ini Bang? Rp. 86 triliun untuk tahun 2024. Ini bagaimana Bang penjelasannya? Ini untuk pemilihan serentak 2024. Oh, semua jenis ya? Semua. Di situ ada pilkada, ada pilihan legislatif, ada pilpres, dan seterusnya. Angka ini apakah besar atau tidak, tentu relatif ya Leo. Cuma selalu kita berharapkan angka ini harus sepadan dengan outputnya. Hasilnya ya? Hasilnya. Soalnya tahun 2019 diberitanya dikatakan hampir 25,6 triliun Bang. Ini berarti lebih dari 3 kalinya nih? Lebih dari 3 kali, tapi pada waktu itu kan bukan pemilu serentaknya. Seperti yang tahun 2024, kan semuanya kan? Oke. Jadi ada yang nanti bahkan yang tahun 2023 kan ditunda tunggu 2024. Iya. Gitu. 2022 akhir juga pasti tetap tunggu sampai 2024. Jadi memang akan begitu banyak. Apakah harus 2-3 kali lipat? Ya kita juga pikir ya DPR harus ikut mengawasi betul dana seperti ini. Tapi kembali lagi, ujung-ujungnya lah outputnya. Kita selalu berpikir kalau dananya besar, kualitas pemilunya bagus, pemimpin yang kita hasilkan juga atau anggota legislatif yang kita hasilkan juga harus bagus. Iya, tidak ada kepala daerah yang kekuningan itu Bang ya. Diperiksa KPK dan kemudian akhirnya ditangkap begitu ya. Iya. Ya sudah, kita ikuti saja nanti. Ini karena memang dalam rangka masih membicarakan anggaran ya Bang Don ya. Betul. Sampai nanti kemudian ketemu angkanya kita harapkan efektif. Kita ke editorial pemirsa. Editorial hari ini demi keselamatan jemaah. Kalau baca dunia maya Bang Don, Twitter dan sekitarnya itu banyak sekali yang kemudian marah-marah mengatakan bahwa pemerintah tidak optimal, tidak mengupayakan maksimal untuk supaya jemaah di Indonesia bisa berangkat. Ya tapi kan salus populi prima lex esto itu masih berlaku. Bagaimana Bang Don? Itu harus berlaku. Karena kalau nanti juga terjadi penularan lalu kemudian banyak yang sakit atau meninggal di Tanah Suci karena urusan COVID ini. Yang disalahkan juga pemerintah. Saya kira pilihan-pilihan ini beyond politics. Dan kalau itu, ini sebuah pilihan yang tepat. Bahwa reaksi ada yang pro, ada yang kontra, ada yang marah, ada yang kecewa itu masuk di akal. Karena harapan itu kan sudah lama. Betul. Ingin berangkat haji. Lalu tahun lalu tidak jadi. Berharap tahun ini gitu. Ternyata tidak juga kejadian. Jadi kalau lihat hal-hal seperti ini bisa diterima, tapi juga harus dilihat. Keputusan pemerintah juga harus bisa dimaklumi. Nah sekarang kalau dituduh bahwa pemerintah tidak berbuat sesuatu, soal haji itu kan bukan persoalan kita saja. Ini soal global. Kalau kita lihat angkanya apakah benar atau tidak, misalnya hanya 60 ribu yang disediakan. Dari biasanya 2,4 sampai 2,5 juta. Untuk tahun ini oleh Arab Saudi ya? Arab Saudi hanya menyediakan 60 ribu. Itu berarti hanya 2,5 persen. Lalu kemudian ketika angka seperti itu, terus kita berpikir apa yang bisa kita buat. Jadi ini hal-hal yang harus dimengerti. Seperti yang saya tadi berharap, tapi perlu dimaklumi kali ini gitu. Baik. Masalahnya adalah ini Bang, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat. Itu dia. Karena di saat bersamaan juga, apalagi kalau masyarakat Indonesia kan katanya sangat gandrung dengan dunia maya, sosial media. Menggoreng-menggoreng. Nah itu, yang mana yang benar. Nanti kita akan bahas itu Bang Don. Dan ini adalah editorial Media News Yatuk hari ini, Jumat 4 Juni 2021. Demi keselamatan jemaah. Demi keselamatan jemaah. Keselamatan jemaah adalah yang utama. Demikian seyogianya kita memaknai keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun ini. Persis seperti tahun lalu, langkah pemerintah itu mendahului otoritas Arab Saudi yang hingga kini belum memberi kepastian tentang penyelenggaraan haji 1442 Hijriah. Sebuah keputusan yang tentu saja berat jika mengingat banyaknya calon jemaah haji yang sudah menunggu hingga belasan tahun. Bahkan ada yang lebih dari 20 tahun untuk pergi menunaikan ibadah haji. Apalagi ini tahun kedua Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji. Bagi psikologis calon jemaah, boleh jadi ini keputusan yang menyesakkan dan menguji kesabaran. Namun, bila menilik amuk pandemi COVID-19 yang belum meredup, ini merupakan keputusan yang tepat. Kita tahu amuk COVID-19 itu masih menggila tidak hanya di Indonesia, tapi juga di belahan bumi lain. Adakah yang bisa menjamin kegiatan dengan mengumpulkan ribuan jemaah seperti pelaksanaan ibadah haji bakal terbebas dari penyebaran virus? Tanpa ada kepastian, namanya pertaruhan. Padahal keselamatan tak boleh jadi taruhan. Negara dengan seluruh alat dan aparatnya punya kewajiban menjaga keselamatan warga. Dengan alasan itu, kita mengapresiasi keputusan cepat pemerintah di saat pemerintah Arab Saudi sendiri masih gamang dan belum memutuskan apakah akan membuka pelaksanaan haji atau tidak. Indonesia telah melakukan lobby dan meminta kepastian dari pihak Saudi sejak lama. Persiapan untuk memberangkatkan haji juga sudah dilakukan pemerintah sejak akhir tahun lalu. Namun, COVID-19 memang masih terlalu lincah, menghantui masyarakat global. Kegamangan pemerintah Arab Saudi pun bisa dimaklumi. Di dalam negeri, keputusan mesti cepat diambil. Kepastian harus segera diwujudkan mengingat waktu persiapan yang semakin mepet. Apapun pilihannya, pasti ada konsekuensi atau dampaknya. Akhirnya, pemerintah memilih untuk mengutamakan keselamatan dengan tidak memberangkatkan calon jemaah haji. Meskipun berat, pilihan ini pantas kita dukung. PR berat untuk pemerintah saat ini ialah menyampaikan informasi itu dengan narasi-narasi yang jelas. Gamblang sekaligus menyejukkan. Tentu tidak mudah bagi masyarakat, terutama calon jemaah haji yang seharusnya berangkat tahun ini menerima kenyataan pembatalan itu. Itulah tantangannya. Bagaimana membuat publik yakin pemerintah telah membuat keputusan tepat dan menerimanya dengan lapang dada. Jangan lupa pula, di sisi lain, beredar pula banyak berita bohong alias hoaks terkait isu tersebut. Jika pemerintah tidak cepat menyosialisasikan seluruh hal terkait penyelenggaraan haji ini, secara cepat, gencar dan meyakinkan, boleh jadi publik akan lebih banyak dijejali hoaks. Ini sangat berbahaya, karena sesuatu yang salah pun kalau terus-menerus mendominasi ruang publik, lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Yakinkan pula masyarakat bahwa sekalipun tidak ada pemberangkatan ibadah haji selama dua tahun ini, dana jemaah haji reguler maupun khusus yang telah melunasi BPIH untuk 2020 dan 2021 tetap aman. Pemerintah wajib menghilangkan keraguan para calon jemaah atas kemampuan pemerintah menjaga amanah pengelolaan dana haji. Ini penting, karena produsen hoaks paling suka bermain kebohongan di area berbau uang. Rumusnya, lawan hoaks dengan data dan narasi yang meyakinkan. Sekali lagi, seperti agama mengajarkan, menjaga jiwa merupakan kewajiban yang harus diutamakan. Membatalkan pemberangkatan jemaah haji merupakan pilihan berat yang mesti diambil. Akan tetapi, bila pilihan itu didasari pertimbangan menomorsatukan kesehatan dan keselamatan jemaah atau warga, apakah ada alasan untuk tidak mendukungnya? Anda bisa ikut penyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas judah pemirsa untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Dengan rahmat Tuhan Yamaha Esya, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang A. Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik, serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji selama berada di embarkasi atau deberkasi di perjalanan dan di Arab Saudi. Poin B. Bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf A terancam oleh pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. C. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19. D. Bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima makositus syariah selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. E. Bahwa sebagai akibat pandemi COVID-19 dalam skala lokal dan global, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Ejriah atau 2021 Masei. Ya, pemirsa itu adalah pernyataan dari Menteri Agama dan Bang Don kita akan bertanya dulu lagi kepada jurubicara Menteri Agama yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Adung Abdurrahman. Pak Adung, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Adung sudah mengatakan waktu. Pak Adung, baru saja kita mendengarkan kembali pernyataan Menteri Agama. Pertanyaannya begini Pak Adung, kalau saat ini untuk jemaah haji, calon jemaah haji Indonesia yang katakanlah kemudian ingin mengambil uangnya, membatalkan atau bagaimana, itu bisa atau tidak Pak Adung? Bisa Pak. Jadi memang di dalam keputusan Menteri Agama itu, dalam lampirannya, itu jemaah haji reguler maupun haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji dan ingin mengambil, mereka bisa mengambil, meminta kembali uang yang mereka setorkan ya. Baik. Pak Adung, kalau untuk tahun depan, ini rencananya seperti apa Pak Adung? Apakah dari sekarang sudah akan ada komunikasi lebih intensif dengan pemerintah Arab Saudi atau memang tetap akan memperhatikan kondisi dunia terkait dengan pandemi COVID ini Pak Adung? Tentu dua-duanya dilakukan ya. Pertama, melihat situasi pandemi COVID. Yang kedua, komunikasi dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia terus dilakukan. Karena barangkali ya situasi pandemi sudah semakin menurun atau bahkan hilang, itu kan ada kemungkinan dilakukan umroh ya pasca jadwal pelaksanaan haji ya. Itu termasuk untuk haji tahun depan. Tapi tentu semuanya harus melihat situasi pandemi COVID-19 ini yang memang menjadikan sen pemerintah dan kita semua untuk menanggulanginya. Pak Adung, ada yang mengatakan begini Pak, ini pemerintah kurang lobby dengan pemerintah Arab Saudi karena Malaysia itu ternyata mendapatkan kuota untuk tahun ini. Bagaimana tanggapan Pak Adung? Itu berita yang tidak tepat ya. Jadi pemerintah yang saya baca, yang kami terima adalah pemerintah Malaysia memang mendapatkan komitmen untuk penambahan kuota 10 ribu, tetapi apabila kondisi COVID sudah pulih. Nah sekarang kan situasinya belum pulih. Sama dengan pemerintah Indonesia ya. Jadi penambahan kuota itu kan nanti kalau sudah pulih. Nah kita belum tahu kapan itu pulih COVID-nya. Baik, Pak Adung pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana cara mengkomunikasikan ini kepada semua calon jemaah haji Pak? Apakah cukup hanya dengan pernyataan pers dari Menteri Agama atau akan ada langkah-langkah komunikasi lanjutan Pak? Supaya kemudian semuanya benar-benar tahu dan mengerti persis seperti apa yang akan dilakukan. Ya, sebelum keputusan pembatalan keberangkatan ibadah haji ini dilakukan, pemerintah melalui Kementerian Agama sudah melakukan komunikasi pertama tentu dengan DPR ya, sebagai wakil rakyat. Organikasi dan komunikasi yang sangat baik. Kemudian juga dengan Kementerian Tembaga lain untuk memberikan penjelasan yang madai terkait dengan Pembatalan ini. Misalnya dengan Kementerian Kesehatan, karena mungkin ada isu soal vaksin, Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Luar Negeri ya, terkait dengan diplomasi PPKH, terkait dengan keamanan dana jemaah yang tidak digunakan untuk, apa namanya, yang ditutupkan dalam informasi hoax itu. Termasuk dengan orang-orang masyarakat Islam, MUI, Nandatul Lama, Muhammadiyah itu, dan orang masyarakat Islam lainnya diajak dilakukan komunikasi yang baik, bahkan di dalam konferensi Paris kemarin, itu juga menghadirkan Sekjen PBNO dan Sekjen MUI, yang sekaligus juga pengurus Muhammadiyah. Kemudian asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus juga diajak komunikasi dalam forum, apa namanya, komunikasi kelompok pimpinan ibadah haji. Nah, tentu saja seluruh struktur organisasi kanwil dan kantor kemenat, apa namanya, di kabupaten kota juga diminta untuk segera mensosialisasikan ini kepada para jemaah haji di Indonesia, sehingga keputusan ini betul-betul bisa dipahami dengan baik dan tidak ada, apa namanya, bisa dimaklumi ya, karena memang kondisi kita adalah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan jiwa. Baik. Kita harapkan tahun depan kita bisa memerangkatkan jemaah haji dari Indonesia, Pak Adung Abdul Rohman, Juru Bicara Menteri Agama. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Bang Don, kita akan membahas, tapi kita harus jadah lagi dan pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Pak Adung, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, tadi dinyatakan oleh Juru Bicara Menteri Agama bahwa memang komunikasi sudah, sebelum diputuskan, sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan. Tapi kira-kira bagaimana, Bang, ini bisa efektif menjangkau terutama calon jemaah haji? Leo, soal komunikasi itu kan tidak sesederhana yang diomongkan ya. Dan ini berkaitan dengan jutaan pemikiran, jutaan perasaan. Dan tidak selalu bisa membuat komunikasi, apalagi satu arah ya, untuk kemudian bisa diterima. Tetapi kan narasinya itu harus betul-betul jujur. Apakah pemerintah sudah berusaha maksimal, itu juga harus dinyatakan. Apakah betul karena COVID, itu juga harus dinyatakan. Angka-angka dan data itu selalu ada untuk meyakinkan. Sekali lagi, ini keputusan yang predictable. Bukan sesuatu yang tidak bisa dipredik. Termasuk misalnya kalau alasannya adalah karena COVID, jelas, kita sudah bisa lihat, kalau akan kumpul begini, akan ada penularan seperti apa. Itu kan ada polanya. Kalau alasan pemerintah sudah melakukan lobby, harus dijelaskan seperti apa. Supaya tidak kemudian menimbulkan prasangka. Tidak ada, apa nama, jangan ada dusta di antara kita. Sehingga, kan ini kan benturan antara perasaan yang sudah lama berharap. Lalu kemudian dengan kekecewaan yang tiba-tiba karena ini tidak jadi berangkat, itu bisa dimengerti. Tetapi dalam satu hal, pemerintah mengambil kebijakan, betapapun pahitnya, kalau itu demi keselamatan, silakan saja, harus firm tentang itu. Baik, kita akan bertanya juga kepada pemirsa kita, Bang Don. Bagaimana melihat keputusan ini? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Dana. Selamat pagi, Bung Don Salamun. Selamat pagi, Pak Edward. Bagaimana, Pak? Demi keselamatan jemaah? Jadi begini. Ya. Kita bisa memaklumi secara humanitas, secara humanitas kemanusiaan, bahwa ada yang kecewa karena sudah bertahun-tahun menabung punya cita-cita. Tapi tolong diingat, bahwa dalam Islam itu, walaupun Anda tidak bisa menunaikan ibadah haji, tapi sudah terniat dengan langkah yang jauh, sudah menyetor, sudah apa. Pahalanya sudah, seandainya juga gagal, Anda sudah dinilai sebagai seorang yang sudah menunaikan ibadah haji. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia punya rencana, tapi kan keputusan di tangan Tuhan. Kita sudah berencana sebaik-baiknya, tapi ada hal yang musibah seperti ini, adanya COVID ini, ya mau apa. Kalau ada yang menyesalkan pemerintah, menilai pemerintah tidak berlaku maksimal, saya berpikirnya sederhana. Dari 2 juta setengah sampai 3 juta orang yang biasa berkumpul di lingkungan KAPA, melakukan tawaf, sekarang cuma diizinkan 60 ribu. Indonesia itu 220 ribu lah jemaah hajinnya per tahun. Kalau cuma 60 ribu mau dikirim orang berapa? Kira-kira begitu logika berpikir. Di era tahun 2000-an, setengah bulan sebelum akhir penyetoran aja masih bisa nyetor, masih bisa berangkat. Saya cuma katanya, oh Pak, ini akhir bulan harus lunak. Saya lunak sih, saya bisa berangkat. Memang sekarang ini tanda bahwa maaf, bangsa Indonesia itu semakin sejahtera, sehingga untuk menunaikan ibadah haji aja, harus menunggu sampai 20 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya begini, sosialisasi, inilah tugas-tugas, karena kan biasa ini gak menyangkut agama, inilah tugas ulama-ulama sampai kepedesaan, menjelaskan kepada masyarakat, kepada jala jemaah, bahwa apa yang terjadi ini adalah keputusan yang terbaik demi keselamatan. Tidak ada hal-hal. Yang kita sesalkan, masih ada ulama yang mengatakan, ini tidak diberangkatkan, karena pemerintah jemaah haji tidak mau, pemerintah Indonesia masih punya hutang, untuk biaya-biaya untuk akomodasi di Arab, sebesar 35 triun. Ini ulama-ulama yang begini, ini menyesatkan, saya sesalkan, ini provokasi aja yang disampaikan. Kasian orang yang sedang kecewa, tambah emosi. Orang kecewa dibikin emosi, ya tambah emosi. Seharusnya mereka sebagai ulama, ulama itu menyejukkan, mendinginkan, memberi penjelasan. Setiap kesulitan, pasti ada ikmahnya. Di balik kesusahan ini, pasti ada ikmah yang terbaik, yang diberikan Tuhan kepada kita. Mudah-mudahan pemerintah segera, memerintahkan sampai ke pulau-pulau desa, ulama-ulama di desa, menjelaskan hal ini kepada mereka, agar hari ini menjadi, dapat diterima dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward di Curu Penggulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ahmad, di Malang, Jawa Timur. Pak Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ahmad. Bagaimana Pak? Menurut Bapak ini, kita terpaksa tahun ini, tidak ada yang berangkatlah haji lagi, karena keselamatannya mungkin terancam, kalau kemudian tetap berangkat. Bagaimana menurut Anda, Pak? Intinya, talon haji, pemberangkatan haji, ini sebenarnya bukan masalah hal yang baru. Ini begini, kalau saya melihat, Islam ini kan sudah teratarapi, mulai jadi ustadz sampai seterusnya. Jadi Islam ini sudah teratarapi. Maka kalau kita itu mau menunaikan ibadah, maka Islam itu betul-betul tertatarapi, maka kita itu harus ikut atau panutan, yaitu terutama kepada BPNU dan ulama-ulama, seperti Majelis Ulama Indonesia, dan ulama-ulama yang memang betul-betul ulama. Kalau pemerintah itu membatalkan, itu saya kira ya sah-sah saja. Saya kira pemerintah itu kan sudah dibilih oleh beberapa masyarakat, yaitu terutama sebagian besar masyarakat Islam. Jadi kalau kita itu Islam, sudah teratarapi tidak bisa kita itu membuat keputusan tersendiri. Bahkan pemerintah juga begitu, sudah teratarapi. Maka pemerintah itu sendiri di Indonesia juga tidak bisa. Maka kita harus mengikuti dunia. Maka kita itu sebagai masyarakat dunia, namanya kita itu tetap saling berkomunikasi antara Indonesia dan masyarakat dunia. Nah ini yang dinamakan itu, napanya, sah lah menurut agama Islam. Mungkin dikasih kembali yang belum memahami tentang Islam. Terima kasih, selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Ahmad di Malang, Jawa Timur. Terima kasih Pak untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Ahmad ada Pak Asep di Cianjur, Jawa Barat. Pak Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Pak Asep. Bagaimana, Pak, pendapat Anda, Pak? Gini, Bang. Dari pengalaman yang lalu, dengan adanya kebijakan pemerintah begini, mungkin ada sebagian masyarakat kita yang akan berangkat dari negara yang diizinkannya, yang terdekat dengan Indonesia. Misalnya Timur-Timur atau Timur Leste. Dia berangkat dari sana, bisa. Apakah ini perlu diwaspada atau bagaimana? Saya nggak tahu. Diantisipasi ya? Ini dia berangkat dari negara lain yang terdekat dengan Indonesia. Ya. Dengan cara mengambil dana haji yang sudah diizinkan, diistorkan, dipakai untuk negara lain dengan menambah sekian juta. Nah, disinilah banyak peran-peran mediator yang harus diwaspadai. Baik. Itu saja Pak Asep? Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Asep di Canjur, Jawa Barat. Selamat pagi. Saya barusan lihat lagi nih, Bang Don. Ya. Ternyata yang dikhawatirkan Pak Asep, Timur Leste begitu, tidak masuk negara yang diizinkan Arab Saudi untuk masuk. Berarti ya tidak bisa. Bagaimana kalau tanggapan terhadap para pemirsa ini, Bang Don? Ya, saya sih seperasa dan sepikir dengan Pak Edward, yang dari Bengkulu ya. Saya kira semua kita melihat persoalannya jelas. Sekali lagi, pemerintah mengambil keputusan ini itu bisa diuji. Orang marah atau kecewa, itu juga dimaklumi. Manusiawi. Nah, itu manusiawi. Tetapi, kisah kita kan kisah soal keselamatan kita bersama. Kalau lihat data, Leo, kemarin itu di Arab Saudi, itu ada total kasusnya itu 453 ribu. Kasus COVID ya? Kasus COVID-nya. Oke. Meninggal dunia 7.300 sekian gitu. Total ya, akumulatif ya, Pak? Akumulatif. Sembuh 436 ribu. Indonesia itu 1,83 juta. Lalu kemudian yang sembuh 1,68 juta, yang meninggal 50 ribu, hampir sudah 60 ribu. 51 ribu, hampir 51 ribu. Kalau lihat ceritanya ini kan, kita ini bukan datang dari daerah hijau. Di sana juga bukan daerah hijau. Atau wilayah hijau gitu. Kalau lihat pola berkembang atau penularan COVID, semua orang sudah tahu. Atau sebagian terbesar di antara kita sudah tahu lah. Dan karena itu pemerintah mengambil keputusan untuk tidak memerangkatkannya. Ini keputusan minus malam. Di antara sekian situasi buruk, pemerintah mengambil keputusan yang juga buruk, tapi yang paling baik dari yang terburuk. Dari pilihan-pilihan buruk yang ada. Dari pilihan yang buruk. Ya sekali lagi, ya tadi seperti kata Pak Edward, ya itu harus dimaklumi, sabar, kalau tadi saya sudah katakan sabar, kita pasrah, kita kemudian lapang dada. Sekali lagi, pemerintah harus firm dengan keputusannya, jika semua fakta, semua pendapat dari berbagai ulama, dari berbagai kelompok masyarakat sudah didengar. Dan saya kira kalau semua berdasarkan fakta yang jujur, kata hati yang jujur, dan betul demi keselamatan kita, itu firm. Dan kita tentu, sangat dimengerti kalau orang kecewa, tetapi saya kira ini penundaan. Baik. Bagaimana komunikasi tindak lanjut setelah ini, Bang? Karena itu yang tadi ditegaskan juga oleh Pak Adung, jurubicara Menteri Agama, supaya kemudian hoax-hoax ini tidak berkembang lagi. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemisata bersama kami, editorial. Terima kasih, Pemisata, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana, seperti yang tadi disampaikan oleh jurubicara Menteri Agama, informasi terkait dengan rencana yang batal ini, itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan calon-calon jemaah haji terutama di daerah. Jangan sampai kemudian karena tidak sampai, kemudian mereka mendapatkan informasi salah atau hoax begitu, akhirnya jadi salah mengerti, Bang. Saya kira ini ada beberapa waktu. Waktunya tidak panjang ya, Leho. Ini bukan waktu bertahun-tahun, tapi ini waktu cuma dua atau tiga minggu untuk menyampaikan sosialisasi ke publik tentang kebenaran yang sesungguhnya. Jadi pemerintah harus betul-betul memanfaatkan ini untuk menggunakan begitu banyak medium untuk menyampaikan kebenaran, bukan pembenaran. Jadi itu harus kerja keras, supaya kemudian tidak ada pengkorengan, tidak ada politisasi. Dan gue sekaligus, ya bagaimana kemudian calon jemaah itu menerima ini sebagai sebuah kesabaran atau apa namanya, sebagai ujian. Kemudian kita harus melihat bahwa mereka melihat ini sebagai blessing. ada rahmat di belakang situasi-situasi seperti ini. Dan saya kira bahwa orang marah dan kecewaan itu harus juga bisa ditampung, harus didengar dengan menyampaikan kebenarannya yang sesungguhnya, supaya kemudian kekecewaan itu tidak begitu dalam. Bang, terkait dengan hoax yang banyak beredar terkait dengan pembatalan keberangkatan haji ini, apakah memang satu-satu harus dijelaskan oleh pemerintah? Atau memang yang penting rakyat, terutama calon jemaah haji sudah tahu, ya sudah, abaikan saja. Karena hoax biasanya berhenti sendiri. Bagaimana, Bang? Leo, tentu tidak bisa dijawab satu-satu. Tetapi kalau kita lihat tone sebagian besar, dari respon lewat sosmed, kita masih bisa meyakini bahwa banyak orang paham situasi seperti ini. Ada orang yang bilang, everything will be alright, ma. Segala niat baiknya pasti sampai. Kan itu ada aja begitu. Tahun ini kalau ini berangkat haji, Alhamdulillah. Kalau memang belum bisa, berarti Bapak Ibu belum diundang sama Allah ke Tanah Suci, Kak. Jadi ucap Bapak beberapa waktu lalu terkait keberangkatan yang lalu. Jadi ini, sebetulnya ini beberapa saja. Saya kira respon-respon seperti ini cukup banyak. Walaupun ada yang marah sekali, dia bilang nggak becus ngurus gitu. Ya tapi, ya kita urusan haji ini bukan urusan kita sendiri. Urusan global. Jadi Saudi juga pasti punya kebijakan yang juga menurut saya untuk melindungi kelihatan bahwa itu seolah-olah tidak memenuhi keinginan kita, tidak memenuhi ekspektasi publik, bahkan ekspektasi global. Tetapi situasi seperti ini memaksa dia untuk mengambil keputusan terbaik dalam situasi saat ini. Jadi harap dimaklumi, dan ya kalau diyakini, karena itu kan sangat diyakini, bahwa haji itu adalah panggilan, ya mungkin kali ini belum terpanggil, dan kita berharap dan berdoa kali berikutnya kita yang dapatkan panggilan. Ada juga pertanyaan Bang Nung terkait dengan dana, transparansi dan sebagainya. Ada teman saya yang mengatakan begini, Leo kalau kita punya dana BPJS, ketenaga kerjaan, kan kita ada aplikasi, kita bisa cek saldonya, ada berapa yang punya kita. Nah, haji ini bisa tidak ya, kita usulkan untuk dibuat seperti itu, supaya calon jemaah masing-masing bisa lihat begitu, bahwa, oh dana saya memang masih ada, bahkan mungkin karena diinvestasikan, yang saya baca informasinya di bank-bank syariah, begitu, itu malah bisa bertambah begitu, supaya tetap yakin dan aman Bang. Bagaimana Bang? Leo itu gagasan cerdas, dan bukan sesuatu hal yang tidak mungkin gitu. Kita sekarang buka BPJS kita, BPJS ketenaga kerjaan, kita bisa lihat langsung. Betul. Apa-apa saja bisa kita lihat langsung. Saya kira untuk transparansi, dan membuat publik, terutama calon jemaah haji, yang jumlahnya jutaan orang, lalu yang biasanya kita setiap kali musim haji, memberangkatkan dua ratusan ribu lebih, ya menurut saya, itu harus difasilitasi. Dan ini kan soal aplikasi. Buat itu tidak susah kan sekarang ya. Buat ini tidak susah, dan semua orang kemudian tidak menimbulkan, tidak melahirkan prasangka-prasangka buruk. Dia tahu betul uangnya kemana, dan berapa sekarang berkembang, berapa kurangnya, berapa lebihnya, dan itu membuat dia lebih firm, dan lebih nyaman begitu ya. Sehingga hoax tentang itu dengan sendirinya padam begitu. Ya dengan sendirinya padam, kalau hoax tentang itu. Ya, haji itu, orang naik haji itu menabung. Dan itu kan bukan pekerjaan yang ringan, untuk mendapatkan uang. Puluhan tahun biasanya. Saya kira pemerintah wajib, atau ada aplikasi penyelenggara haji itulah, untuk bisa memperlihatkan aplikasi seperti ini, sehingga semua orang merasa transparan. Itu gagasan yang bagus, dan menurut saya, pembicaraan kita kali ini, kalau bisa, didesak untuk bisa melakukan itu. Kita harap itu terjadi. Satu lagi, Bang. Tadi ada Pak Pemirsa, saya lupa siapa, tapi mengatakan bahwa usul pemuka agama, terutama di daerah, itu juga berperan. Karena, kalau kemudian, ada juga yang bahkan mempersalahkan pemerintah, bahkan menyampaikan hoax juga, kan nanti masyarakat malah bisa jadi sesat. Bagaimana, Bang? Ya, sikap kematangan para ulama sangat penting. Kan tadi, kalau Pak Edward mengatakan, ada ulama, yang sungguh-sungguh ulama. Jadi, mungkin juga ada yang tidak sungguh-sungguh, ulama benaran. Mungkin atribut yang dikenakan, tapi belum layak. Tapi bisa juga ada orang yang memang, ulama tapi berbungkus politisi, dan seterusnya. Bisa saja memainkan hal-hal seperti ini. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya jangan bermain di air keruh. Kekecewaan dan harapan yang sudah lama, lalu kemudian disulut dengan hal-hal seperti ini, juga tidak sehat untuk publik. Tidak sehat untuk masyarakat. Sebetulnya tidak sehat juga untuk yang mendengar. Apalagi mendengar hal-hal yang palsu. Oke. Bang, untuk tahun depan seperti apa, Bang? Apakah memang sebaiknya dikatakan bahwa, kita tunggu dulu ya, atau boleh membuat wacana bahwa, kita harap tahun depan sudah bisa. Bagaimana, Bang? Ya, selalu ada harapan tahun depan sudah bisa. Tetapi juga tidak ada yang bisa meyakini 100% tentang kebenaran dari harapan ini akan jadi nyata. Jangan dipastikan begitu. Jadi, jangan juga memberi harapan palsu. Gitu, Leo. Oke. Ya, tapi mudah-mudahan ya, karena ada vaksin sudah berkembang, kan bisa dihitung juga, gitu. Kemudian, kalau kita lihat, mungkin juga akan ditemukan obat. Mudah-mudahan, begitu. Ya, possibility untuk bisa jalan, itu bisa jadi. Kita doakan sama-sama, supaya niat baik untuk naik haji, tahun depan juga bisa ya, Bang, ya. Baik, terima kasih, Bang Dun, sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Sama-sama, Leo. Selamat pagi. Pemirsa 2 tahun penyelenggaran haji ditunda, memunculkan sejumlah keraguan masyarakat. Pemerintah wajib menghilangkan keraguan para calon jamaah atas kemampuan untuk menjaga amanah, seperti pengelolaan dana haji. Pada masa pandemi, membatalkan pemberangkatan jamaah haji merupakan pilihan berat yang harus diambil, karena kesehatan dan keselamatan jamaah dan masyarakat keseluruhan adalah hal yang paling utama. Saya Leonard Samosil, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.